Rencana renovasi alun-alun Jember tak luput sorotan berbagai pihak, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Jember. Untuk mengetahui informasi detail proyek yang dianggarkan senilai 7,3 miliar tersebut, DPRD melalui Komisi A dalam waktu dekat akan memanggil OPD terkait. Sebagai mitra dinas perumahan rakyat, kawasan permukiman dan cipta karya, Komisi A DPRD Jember turut mempertanyakan dan menyoroti rencana pemerintah daerah untuk merenovasi kawasan alun-alun. Pasalnya dalam perumusan anggaran proyek yang dianggarkan dalam APPD tahun 2023, sebesar 7,3 miliar tersebut belum diketahui rinci dan detail dan konsep seperti apa yang akan dibangun. Publik berhak mengetahui pemanfaatan anggaran besar tersebut, apakah sudah sesuai dengan peruntukan dan kebutuhannya, sebagaimana tertera dalam rancangan kerja dan anggaran. Ketua Komisi A DPRD Jember meminta agar renovasi alun-alun kali ini bisa bersifat jangka panjang, mengingat proyek serupa kerap dilakukan berulang kali di tiap periode pemerintahan. Kita selalu melihat alun-alun ini berganti setiap era bupati ya, pasti berapa kali dalam 1-1 bupati, berapa kali di tiap periode pemerintahan. Saya juga bertanya, harusnya dia bisa bersifat pembangunannya bersifat panjang, jangka panjang begitu kan, apalagi jangka panjang besar, karena memang dia kan sebagai semacam orang masuk ke Jember, melihat Jember itu yang pertama kali ya, alun-alun itu sebagai pusat kegiatan ya, terlihat begitu maksudnya. Jadi dia memang harus baik, harus indah, harus menarik begitu, maka memang perlu ditunjukkan sosok Jember. Nah, tetapi memang tidak boleh juga banyak agar yang digunakan tidak dihitung secara jenis, agar tidak sekedar memanjir-manjirkan uang saja, membangun banyak siap-siap saja. Seperti diberitakan sebelumnya, renovasi alun-alun akan memakan waktu sekitar 60 hari kerja, atau akhir bulan Juli mendatang ditargetkan selesai. Dan selama renovasi, alun-alun akan ditutup total bagi kegiatan masyarakat. Dari Cember, DKA Cember 1 TV melaporkan.